Dalam upayanya merealisasikan permintaan masyarakat terhadap kegiatan Jumat Curhat yang dilakukan Kapolda Kaltara beberapa waktu lalu di Kota Tarakan, Direktorat Polisi Air dan Udara atau Ditpolairut Polda Kaltara melaunching pernomoran dan registrasi lambung speedboat 45PK dan 85PK yang berlangsung di Kelurahan Mamburungan, Jumat pagi. Dalam kegiatan launching pernomoran lambung speedboat 45PK dan 85PK, ini dihadiri sejumlah instansi terkait seperti Lantamal 13 Tarakan, yang dihadiri Komandan Satrol Lantamal 13, Kolonel Laut Pelaut Julius Az Zainal, Kepala KSOP Tarakan, Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Tarakan, serta Ketua FP2D dan para motoris dan pemilik speedboat. Launching pernomoran lambung speedboat 45PK dan 85PK ini dilakukan secara simbolis dengan menyerahkan registrasi nomor lambung kepada masing-masing motoris speedboat. Yang dilakukan oleh Direktur Polairut Polda Kaltara dan Satrol Lantamal 13 Tarakan, Kepala KSOP Tarakan, DKP Kota Tarakan dan Camat Tarakan Barat, Camat Tarakan Timur, Camat Tarakan Tengah dan Camat Tarakan Utara. Kepada awak media, Direktur Polairut Polda Kaltara, Kombes Pol Bambang Wiriawan mengatakan, jika registrasi dan pernomoran lambung speedboat ini sendiri merupakan permintaan masyarakat, di mana hingga saat ini seluruh speedboat ini belum ada identitasnya. Dengan ada identitas speedboat ini, pihaknya dengan mudah mengenali seluruh speedboat, yang beroperasi termasuk asal wilayah, pemilik dan tujuannya. Bambang Wiriawan menjelaskan di Tarakan sendiri tercatat ada 11 forum organisasi speedboat. Jika satu forum anggotanya mencapai seribu speedboat, maka totalnya keseluruhan bisa mencapai 11 ribu. Dan angka ini bisa bertambah, karena di Nunukan, KTT dan Bulungan serta Malinau juga ada forumnya masing-masing. Sementara itu, Ketua FP2D atau Forum Pengamanan Petambak Bibit Tarakan, Harsono memberikan apresiasi atau upaya ditpolai Rut Polda Kaltara yang merealisasikan identitas untuk armada speedboat 45PK dan 85PK ini. Dengan penomoran ini, kepolisian memberikan dukungan terkait keamanan dan keselamatan dalam pelayaran, khususnya ketika berada di dalam tambak. Nanti kita usahakan, banyak semua teman-teman kemarin sudah mulai. Usahalah besok berlanjut, ada sudah punya, ada 50 lagi kita untuk. Akan berlanjut. Harusno menambahkan, jika saat ini ada 42 nomor yang saat ini diberikan oleh Polairut. Kedepannya akan usahakan untuk mengimbau motoris speed lainnya untuk mendaftar. Diperkirakan akan ada 50 speed lagi yang akan mendaftar besok. Tim Liputan, Ekuator, TV Terima kasih telah menonton!